Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone, my name is Alda Willian, welcome to the fourth session of our online tutorial. Dalam sesi 4 ini, teman-teman akan mempelajari direct and indirect speech. Dalam kalimat, baik secara lisan maupun tulisan, ada yang namanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Istilah tersebut, teman-teman, dalam bahasa Inggris disebut sebagai direct and indirect speech. These two will be the center of our discussion in this fourth session. Mengetahui penggunaan direct and indirect speech sangat diperlukan. Untuk apa? Agar dapat memahami konteks percakapan dengan benar. The question is, how can we use direct and indirect speech correctly? Dalam video selanjutnya, saya akan membahas secara detail penggunaan direct and indirect speech. Jadi, silahkan disimak ya, teman-teman. Di dalam sesi 4 juga sudah ada PDF materials yang teman-teman bisa download untuk dipelajari. Oke? Dan juga, don't forget to be active in our discussions. Oke? That's what I can say through this video. Selamat mengerjakan tugas di sesi 4 ini. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.